hai 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 hey yo asap guys welcome back to my channel jumpa lagi bersama gua Epo game Oke jadi di video kali ini gua bakal ngebahas soal awakening Hayato terbaru yaitu awakening awakening Hayato Firebrand tapi sebelum lanjut ke videonya bagi kalian yang belum subscribe channel ini subscribe dulu di bawah dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gua upload video menarik lainnya kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Epo game jadi untuk awakening Hayato sendiri namanya adalah Ayato Firebrand dan untuk skillnya kalian bisa baca sendiri jadi untuk kita bisa dapetin Hayato Firebrand ini kita disuruh untuk menyelesaikan empat misi terlebih dahulu yaitu yang pertama kita disuruh ngumpulin 16.000 DMX terus yang kedua kita disuruh untuk ngekill tiga orang pakai katana terus yang ketiga kita disuruh ngekill 10 orang ketika darah kita di bawah 100 darah terus yang keempat kita disuruh seboya 10 kali di perlu catatan juga ya ini di kecuali di mode custom room atau di mode training jadi kita langsung aja bahas satu-satu gimana cara nyelesaikan misi tim satu persatunya Oke jadi untuk misi yang pertama yang harus kalian selesai yaitu kalian itu harus ngekill tiga orang pakai katana jadi kenapa gua harus dahulin emisi ini jadi misi ini itu nggak bisa diselesaikan ketika kalian bermain kelas kuat jadi menurut gua ini misinya agak susah-susah gampang lah jadi kita bahkan turun ke clock tower untuk nyelesaikan misi yang ngekill tiga orang pakai katana jadi disini karena gua nggak pakai pet burung puyuk jadi ya landing gua agak lambat juga jadi disini kita bakalan turun di bawah aja nanti kita bakal ngasih trik dan tips kalian untuk bisa ngekill tiga orang pakai katana jadi disini udah ada senjata emfor kita akan looting dulu tuh coba cari katana di atas kayaknya banyak banget musuhnya Coba kita cek dulu pun ini ada yang turun di bawah kita rubah jadi di bawah kita oke oke nasada katana dia kayaknya tadi pakai katana nah betul juga dia pakai katana jadi untuk yang awal-awal kita ini mainnya masih biasa-biasa aja jangan terlalu nyari kill pakai katana kan bakalan susah banget karena ketika kita baru landing itu musuhnya lagi sensif-sensif banget dia bakalan susah banget buat ditipu ya lebih ke arah susah lah jadi kita harus ya main biasa kita bunuh semua orang dulu disini kayaknya tadi masih masih banyak lah yang turun disini kita coba untuk apa namanya cari senjata jarak deket karena disini gua belum punya senjata jarak deket jadi kalau kalian menyelesaikan misi ini kalian tuh harus sabar juga karena seperti yang kalian ketahui sendiri kalian nggak bisa seenaknya bunuh musuh pakai senjata yang cuma bisa pedang-pedangan doang sedangkan musuhnya kita pakai senjata jadi kita harus serba hati-hati ya sini gua tadi lihat ada satu orang Oh ini nih Tantara ada di depan nah ini nih Aduh nggak kena cuy ih maju dia tar ya Oh ini kita akan coba untuk pancing-pancing dia dulu agar kita nyelesai misi yang dibawah 100% yang 100 darah oke nah jadi disini nggak terlalu susah-susah banget ya untuk ngakil tiga orang yang darahnya 100 dibawah 100 itu nggak terlalu susah jadi untuk yang susah itu adalah ngakil tiga orang pakai katana disini gua akan contohkan sedikit satu ya di sini gua coba untuk pura-pura ngajak dia aliansi ya jadi untuk aliansi ini kan bisa tipu-tipu dia dengan dengan baco-baco gitu ya jadi untuk mode yang biasanya bisa dipakai untuk menipu orang nih kalian pakai aja mode klasik jangan modern tapi kalau kalian tetap maksa di modern kadang-kadang orangnya itu agak-agak sering ngepus dah jadi untuk diajak kalian sih dia bakalan susah banget beda kalau di mode klasik dia biasanya enggak bisa diajak bercanda-bercanda-canda jadi mungkin ketika kalian tipu dia mungkin masih bisa untuk ditipu nah disini kita udah berhasil dapetin satu kill menggunakan katana jadi menurut gua itu cara ngajak kalian sih itu mungkin cara termudah yang bisa kalian dapetin dan disini gua lihat tadi ada yang lagi war ternyata yang satu udah mati dan gini coba gua coba untuk ngajak-ngajak aliansi lagi ternyata dia lagi looting disini menurut gua kesempatan emas yang nggak boleh gua lewatin untuk ngekill dia pakai katana dan disini langsung gua bacok kepalanya dan ternyata headshot nah jadi untuk yang cara ini menurut gua ya agak-agak susah sih menurut gua presentasi untuk dia diem itu sedikit lah biasanya kalau orang habis ngeluting itu biasanya dia pergi terus dia kalau looting biasanya gerak-gerak jadi ya agak-agak susah tadi sini gua telah eh apa namanya gua lihat tadi di rumah Sultan ada yang kesini satu orang disini gua coba untuk ngajak dia lihat agar biar bisa enak ngakilnya tanpa ajak dia perang nah disini enggak enggak sengaja ternyata dia lagi nge-lag itu kalian bisa lihat jadi dia loading terus enggak enggak apa namanya enggak gerak ya jadi disini menurut gua free hit banget jadi ini kesempatan yang free lah enggak terlalu susah-susah ini langsung aja kita emotin dulu kita copotin kepalanya nah setelah udah dapat 3 kill mudahkan katana karena kalian bisa lanjutin gamenya atau langsung keluar gamenya karena disini otomatis misi yang kalian yang katana ketiga kali aku sudah selesai nah untuk misi yang lainnya yang tiga tadi jadi kalian tuh bisa main mode class kuat sebanyak 10 kali jadi menurut gua 10 kali otomatis misi kalian yang lain-lainnya seperti nge-kill apa ini namanya ngumpulin 16.000 DM terus nge-kill 10 orang ketika ada daerah kalian di bawah 100 terus yang ketiga apa ini namanya gua lupa Wow iya boyah 10 kali otomatis bakalan selesai semua jadi karena hanya perlu main-main apa namanya class kuat sebanyak 10 kali atau boyah 10 kali otomatis misi kalian itu akan selesai jadi disini gua main mode class kuatnya nggak renget ya class kuatnya klasik karena menurut gua class kuat klasik musuhnya agak-agak mudah nggak terlalu susah karena disini orang gua udah master gua mas malas-malas ketemu orang jago-jago ya kan malas ketemu bang jago disini gua main aja klasik karena menurut gua ya terlalu is apa namanya musuhnya enggak terlalu susah-susah banget buat dikir oke ya kalau kalian mau main ranked atau main klasik ya boleh-boleh aja cuma yang menurut gua yang paling mudah atau paling cepat untuk dapetin awakening hayato firebrand ini adalah dengan main class kuat jadi gamenya enggak terlalu lama-lama banget ketika kalian bisa ngajar musuhnya 30 langsung disini berhubung gua udah pernah kalah satu kali ya di sini ya enggak enggak papa lah penting kalian tuh udah nyapai boyah 10 kali di mode apapun class kuat udah apa namanya paling enak ya dia juga bahkan kehitung terus yang main mode klasik juga bahkan yang kehitung ini semua match bakalan kehitung kecuali mode training dan juga custom room jadi mode training ini enggak bakalan dihitung ketika kalian apa namanya ngekill tiga orang pakai katana itu enggak bakalan dihitung gua udah pernah nyoba yang dihitung itu ketika kalian main class kuat terus mode klasik mode rank atau misi-misi yang lain lah misalnya eksplosif tapi enggak ada katana sih di event itu ya jadi untuk dapetin ini gua udah dapet ya kita langsung aja klaimnya dan kita lihat skillnya di sini udah selesai semua ya ketika gua udah main 10 kali main mode klas kuat klasik di sini langsung aja diklaim semua disini menurut gua bagus banget ya awakeningnya misinya nggak terlalu susah seperti awakening kali butuh berhari-hari buat nyelesainya di sini hayato fiber ini musuhnya banyak frame family friendly lah eh silah kita langsung aja cobain badulnya wu keren anjir keren ya menurut gua tapi menurut gua apa yang namanya kayaknya misinya agak apa namanya skillnya agak kurang-kurang worth it sih gua nggak jelas banget skillnya tapi ya menurut gua untuk baju-bajunya apa namanya bagus lah menurut gua bajunya bagus cuma apa yang namanya skillnya si hayato ini agak-agak enggak worth it sih menurut gua enggak terlalu berguna-berguna banget seperti kelly ya keli kan bisa apa ini demennya bisa naik pesat jadi kalau hayato ini mungkin agak kurang worth it lah biasanya kalau baru keluarkan op-op ini enggak op sih menurut gua nah di sini gua pengen lihat komik-komiknya dulu kayaknya bagus sih ceritanya tentang hayato ya dia berubah nggak jelas sih ini komik apaan ini ini komik apa emang video sih gua enggak tahu juga Oke kita bakalnya skillnya jadi untuk skillnya yaitu adalah kurangi DMG eh bentar kurangi DMG dari depan sebesar 25% untuk tiga sekon kodonya 50 sekon jika dalam keadaan menembak akan mengganggu kemampuan ini jadi gua agak-agak agak-agak ragu siapa skill karakter hayato verbeni bentar kita akan coba untuk lepas katana juga agar kita bisa lihat skillnya apa namanya efek dari Hayato nya kita ke collection dulu ke senjata eh gua lupa senjata sekarang kan ada di atas kita copot dulu katana nya kita biar bisa lihat apa namanya kayak efek biasanya kalau kali kan ada loncat kayak efek awakening nya kita bakal lihat untuk efek awakening dari Hayato sendiri mana katana nya Oh ini nih kita lepas tunjukkan di lobby nya bentar kok nggak muncul-muncul Oke lah sambil nunggu gua mau closing dulu ya Oke jadi untuk video kali ini mungkin sampai di sini dulu ya bagi kalian yang belum subscribe channel ini subscribe dulu di bawah dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gua upload video menarik lainnya kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel ebogame Oke see you next time bye bye 130 foto небезaha bambilan editing m n d d d d d Terima kasih.